Saudara mulai hari ini, Ibu Kota Nusantara resmi dibuka untuk umum. Kawasan yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Menurut jurubicara otorita IKN, jumlah masyarakat yang berkunjung dibatasi sebanyak 300 orang per hari. Masyarakat yang ingin berkunjung terlebih dahulu mendaftar di aplikasi. Kawasan yang bisa dikunjungi antara lain Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa dengan jam kunjungan antara jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Warga mengaku sangat antusias dengan pembukaan kawasan IKN. Agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan di Bukatan Nusantara ini berlangsung dan bagaimana pengerjaan yang bangunan-bangunan yang sangat indah. Ini ada Ibu-Ibu, silahkan Bu, berasal dari Banjarmasi. Inilah maksud saya kami adalah agar masyarakat bisa menikmati langsung kemudian juga mengetahui progresnya sampai di mana. Penampakan burung Garuda ikonik pada Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur terlihat sudah mulai menghijau. Menurut perancang Nyomaduarta, Istana Garuda sudah mulai menghijau karena dilapis asam patina untuk mempercepat perubahan warna bilah. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi warna biru toskar. Jadinya di mana prestor? Tidak tahu.